Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Umoled. Di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan lagi dari kolom komentar. Nah, disini saya sudah screenshot ya. Pertanyaan dari clanumila7026 untuk video growth spreadsheet ya. Bang, untuk box carinya bisa dirubah atau tidak. Lalu datanya bisa dilihat ketika open atau tidak bang. Oke, untuk growth spreadsheet ini harus online ya. Karena dia terhubung dengan spreadsheet. Lalu untuk box carinya itu bisa kita custom sendiri ya. Oke, kita langsung aja ke kodular ya untuk membuatnya. Nah, disini kita pakai project growth spreadsheet aja ya. Nah, buat teman-teman yang belum nonton tutorial bagaimana caranya membuat data atau membaca data dari spreadsheet. Oke, kalian bisa tonton di pojok kanan atas ya. Oke, sebenarnya di list view ini sudah ada search bar ya. Untuk mencari data. Nah, disini kita akan coba untuk membuat search bar-nya di luar dari list view. Oke, untuk list view-nya kita uncheck list bagian show filter bar. Oke, kita tambahkan dulu space ya. Biar tidak terlalu dempet. Kita tambahkan 5% saja. Lalu disini kita kasih card view. Kita full-kan width-nya. Dan kita tambahkan text box. Atau kita bisa juga tambahkan lagi horizontal arrangement. Kita full-kan width-nya. Dan text box-nya kita masukkan ke horizontal arrangement. Dan kita full-kan height-down width-nya. Oke, untuk hint-nya bisa kita ganti menjadi cari data. Dan color-nya kita coba ganti ke abu-abu saja. Oke, lalu kita tambahkan button. Di samping text box. Oke, kita ganti text-nya menjadi cari. Oke, mungkin kita bisa warna ya. Button-nya. Dengan warna hijau. Oke, kita tambahkan lagi cut view. Kita full-kan width-nya. Dan juga high. Kita tambahkan label. Kita ganti namanya menjadi data tidak ditemukan. Oke, kita full-kan width-nya. Dan posisinya kita ganti ke center. Oke, font-nya kita besarkan. Dan list view-nya kita taruh juga ke dalam cut view. Oke, untuk label 1 bisa kita uncheck list ya. Bagian visible-nya. Oke, kita coba ke blocks. Kita zoom out. Kita akan taruh disini saja. Oke, kita mulai dari when button one click. Kita tambahkan control. Kita tambahkan logic. Oke, kita tambahkan button text. Jika button text-nya adalah. Di sini kita isi X. Maka kita set label. Visible-nya menjadi false. Kita set juga button text-nya. Kita isi dengan cari. Dan text-box. Kita isi dengan kosong saja. Lalu kita berikan notif ya. Kita copy saja dari sini. Dan kita copy website to get. Dan kita tambahkan juga disini. Kita hide keyboard-nya. Oke, lalu disini kita pilih lagi. When text box one on exchange. Jadi ketika kita ngetik ya. Oke, disini kita copy button text. Kita ganti menjadi X. Oke, kita tambahkan control. Kita tambahkan disini. Note. Oke, kita tambahkan is empty. Dan text box. Jadi disini maksudnya ketika text box. Text-nya itu adalah tidak kosong. Atau ada kata-katanya. Lalu kita set list view. List view element. Kita buat create empty list. Lalu kita buat control lagi. Kita tambahkan contents. Kita copy dari sini. Untuk text-nya get global nomor. Dan piece-nya ada di text box 1. Nah, disini kita tambahkan. Dawn case ya. Kita pasang di keduanya. Jadi maksudnya disini adalah. Jika si text box ini adalah. Ada huruf yang. Atau kata. Yang ada di list global nomor. Maka kita setting label 1 visible-nya. Menjadi false. Jika tidak. Kita kasih else disini. Maka menjadi true. Nah, disini down case-nya itu. Untuk menghilangkan case sensitif ya. Seperti huruf kecil. Lalu huruf besar. Dan kita buat local variable ya. Disini. Kita namalkan list. Dan kita pasang create empty list. Kita tambahkan lagi. For each item in list. Kita copy get global nomor. Kita beri control lagi. Dan kita copy content text. Nah, disini kita ganti menjadi get item. Dan kita tambahkan disini lagi. Get item to list. Untuk list-nya adalah get list. Dan item. Kita pasang get item. Oke, lalu kita copy. List view elements. Lalu kita ganti. Menjadi get global list. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita tambahkan sedikit disini. Untuk button ya. Background color. Kita pilih warna merah ya. Oke, kita copy juga kesini. Kita ganti dengan warna hijau. Dan ini kita beri else. Dan kita kasih button. Call button click. Dan ini kita taruh dalam saja ya. Oke, seperti ini. Oke, kita langsung tes saja ke companion. Oke, kita coba cari data ya. Nah, disini data tidak ditemukan. Oke, kita coba klik X. Nah, dia akan kembali lagi ya. Dan melode kembali. Database. Kita coba cari lagi. Nah, disini ada dua ya. Sekarang kita cari adalah UR. Oke, kita coba backspace. Nah, dia juga akan kembali lagi ya. Dan melode kembali. Database. Kita coba pilih data yang lain. Kita tidak ditemukan. Kita backspace. Nah, dia kembali lagi ya. Kita cari JA. Dan sudah ada ya satu. Oke. Nah, disini sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi, seperti ini blognya. Nanti kalian bisa coba di aplikasi kalian masing-masing. Sekian dari tutorial ini. Dan thank you for watching. Sub indo by broth3rmax